Oke, bukan Rinnegan, bukan pula Tensei-gan Nah, mata Isshiki ini memiliki keunikan serta kekuatan yang jauh berbeda dengan dojutsu lain milik bangsa Otsutsuki Dan sampai saat ini pun belum diketahui pula apa nama yang resmi dari mata Isshiki ini sendiri Dan belum diketahui pula apa saja yang bisa Isshiki lakukan demi menggunakan matanya ini secara keseluruhan Karena dirinya itu sudah terlewat gugur sih Ya, memang masih sangat kurang sih informasi mengenai mata Isshiki ini sendiri Tapi Isshiki sendiri itu sudah mati saat melawan Naruto kala itu ketika menggunakan Baryon Nah, namun nih di chapter 65 kemarin itu di perubahan Kawaki ke mode karmanya sendiri Sekilas melihat mata yang hampir mirip dengan mata milik Isshiki Jika biasanya nih perubahannya ke mode karma itu pupil mata kiri Kawaki hanya berwarna hitam gelap Di chapter 65 kemarin itu pupil mata kiri Kawaki itu nampak seperti sebuah segitiga Dan itu seperti mata Isshiki namun belum bangkit secara sempurna Hmm, benarkah itu mata Isshiki yang masih belum bangkit secara sempurna? Oke, kita bulik dengan cerita yang mulai dari sini Hai guys, welcome back to the RTV channel Nah, kali ini kita akan membahas mengenai Dojujubaru Kawaki adalah mata Isshiki yang belum bangkit secara sempurna Oke, biar gak salah persesu silahkan simak sampai akhir ya Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang Dojujubaru Kawaki nih Kita bahas mengenai Isshiki serta fakta dibalik mata spesialnya itu dulu Seperti yang kita tahu karakter Isshiki itu sangat erat kaitannya dengan Buddhis atau Buddha Mulai dari sini dia hidup dan menjadi parasit di tubuh seorang biksu yang kebetulan lewat saat Isshiki dalam keadaan sekarat akibat serangan dari Kaguya di masa lalu Dan biksu itu bernama Jigen Sampai Dojujubaru Matanya yang bernama Dharma Will atau Dharma Chakra itu yang juga sangat erat kaitannya dengan Buddhism Nah, namun nih selain erat kaitannya dengan Buddha Karakter Isshiki ini juga diambil dari selatu cerita rakyat Jepang dengan judul Issunboshi Ya, kalau yang satu ini mah sudah gak mengirankan lagi sih memang Karena dari era Naruto dahulu Masa Shiki Shimoto Sensei itu memang sangat sering menamai atau mengambil referensi Untuk karakter-karakter yang dibuatnya itu bersekan cerita rakyat atau mitologi dari Jepang sendiri Nah, di cerita rakyat Jepang sendiri Issunboshi itu adalah anak pemberian dewa kepada sepasang kakek dan nenek yang sudah lama menambahkan seorang anak Namun tak kunjung dikaruniai Sehingga pada akhirnya mereka memohon kepada dewa dan berjanji jika mereka dikaruniai seorang anak Maka anak tersebut akan dijadikan seorang pendekar oleh mereka Nah, dewa pun pada akhirnya memberikan mereka anak Namun anak itu besarnya tidak sampai sejari dan hanya sebesar Issun Sekitar 3 cm saja lah dan dialah Issunboshi Sampai sudah dewasa nih Issunboshi itu menjadi seorang pendekar dan berpetualang menggunakan perahu yang berupa mangkuk itu Serta dia juga membawa dua buah senjata yang berupa pedang yang pada dasarnya itu adalah sebuah jarum jahit Dan juga sebuah palu yang bernama Uchibino Kozuchi Palu inilah yang membuat Issunboshi itu mendapatkan 8 kekuatan yang digunakan untuk mengalahkan lawan-lawannya Nah, dari cerita rakyat Issunboshi itulah Kemudian karakter Isshiki itu dibuat oleh Kishimoto Sensei Dimana ukuran Issunboshi yang sangat kecil ini kemudian menjadi kemampuan andalan dari Isshiki Yang bisa mengecilkan ukuran tubuhnya serta benda yang tak hidup lainnya Atau lebih dikenal dengan sebutan teknis Sukuna Higona Tapi ada cerita di sini benda yang bisa diserap itu hanya menggunakan chakra Dan non-chakra seperti sungai, laut, dan lain-lain itu tidak bisa dimanipulasi oleh Isshiki Nah, sedangkan nih mangkuk yang digunakan oleh Issunboshi untuk berpetualang kemudian Dan akan menjadi mangkuk besar yang digunakan oleh Isshiki sendiri untuk menahan dan menyagel Naruto kala itu Sementara itu nih, jarum jahitnya sendiri tuh merepresentasikan besi hitam milik Isshiki Yang bisa dia ubah ukurannya sesuka hati Dan yang terakhir nih, itu adalah palu Uchibe no Kozuchi milik Issunboshi itu yang memiliki 8 kekuatan Itu sepertinya merepresentasikan 8 kekuatan yang dimiliki oleh mata Dharma Willisiki ini Selain itu, bentuk dari palu Uchibe no Kozuchi ini juga digambarkan di tubuh Isshiki sendiri Tepatnya di dada Isshiki di atas tomoenya itu yang juga berjumlah 8 Itu serta juga di belakang jubah miliknya Nah, memang sih, baik di anime maupun di chapternya Tidak dijelaskan secara pasti mengenai 8 kekuatan dari mata Isshiki ini Yang kita tahu nih, dengan mata itu Isshiki itu bisa mengecilkan benda apapun yang tak bernyawa Hanya dengan melihatnya saja atau lebih dikenal teknik itu sebutannya Sukonahikona Nah, setelah teknik Sukonahikona dengan matanya itu sendiri Isshiki itu juga bisa melakukan teknik Daikokuten Dimana dengan teknik itu Isshiki bisa menyimpan apapun yang telah dia kecilkan Menggunakan Sukonahikona di dalam dimensi Dimana waktu tidak berjalan atau tidak berpengaruh di dalam dimensi itu Dimana Isshiki bisa mengambil apapun yang dia simpan di sana kapanpun dia mau Hanya dengan mengedipkan matanya saja Isshiki bisa mengeluarkan benda-benda yang sudah dia simpan di dalam dimensinya sendiri Nah, memang sih, sangat sederhana kelihatannya Konsep kekuatan dari mata Isshiki ini beda halnya dengan dua jucu lainnya Namun, akan saham merepotkan jika semua kekuatan dari mata Isshiki ini dikombinasikan Nah, yang menarik di chapter 65 kemarin itu Mata Kawaki yang kembali bisa menggunakan mode karmanya Memiliki sedikit kemiripan dengan mata Isshiki Nah, jika kalian perhatikan pupil mata Kawaki ini berbentuk segitiga sama kaki Dan mata Isshiki sendiri jika ke delapan bagian itu dipisahkan Maka juga membentuk masing-masingnya sebuah segitiga sama kaki Hmm, bukan tidak mungkin pula nih Jika itu memang mata dari Isshiki namun hanya belum bangkit secara sempurna saja Pasal seperti yang kita tahu pula Karma Isshiki itu sudah 80% terextraksi di tubuh Kawaki sendiri Dan perlu diingat nih Jika data-data Otsutsuki yang telah terextrasi ke dalam wadahnya Itu akan menjadi permanen Dimana walaupun Otsutsuki yang memberikan segel karma itu sudah mati Maka data-data yang terextra ke dalam tubuh wadahnya itu Tetap akan menjadi bagian dari tubuhnya sendiri Dan seperti yang kita tahu pula seorang wadah dari Otsutsuki akan serta mewarisi semua kekuatan dari sang Otsutsuki itu sendiri Dan tak terkecuali de Otsutsuki yang dimiliki itu pula Jadi dengan 80% data-data milik Isshiki yang sudah menjadi bagian dari tubuh Kawaki ini Bukan tidak mungkin jika Kawaki juga bisa membangkitan mata milik Isshiki itu sendiri Namun belum tentu juga nih Jika hanya 80% data-data milik Isshiki itu Kawaki akan dapat membangkitan mata Isshiki itu secara sempurna ataupun tidak Walaupun itu akan sangat menarik sih Jika memang Kawaki pada akhirnya nanti kembali membangkitan Dojutsu dari Isshiki ini sendiri Karena masih banyak sekali misteri dari mata Isshiki itu Bahkan nama dari Dojutsu ini sendiri pun belum ada disebutkan sampai sekarang ini Dan ditambah lagi Admin rasa Isshiki itu juga belum menggunakan semua kemampuan dari matanya itu Saat di pertarungannya melawan Naruto kalah itu Jadi akan sangat sedikit mustahil sih Kalau Dojutsu milik Isshiki itu hanya menjadi pemanis dan hanya akan berakhir begitu saja Dan tidak akan muncul atau bangkit kembali Nah jadi kami pikir itu akan sangat pas jika Dojutsu Isshiki itu kemudian akan muncul dan bangkit kembali Melalui mantan wadahnya sendiri Kawaki itu Karena dengan bangkitnya kembali Dojutsu itu di mata Kawaki akan menjawab rasa penasaran kita Mengenai kebenaran Dojutsu milik Isshiki itu selama ini Nah bisa jadi jika memang kekuatan sejati dari mata Isshiki itu adalah Saki of Six Spades Layaknya seperti itu Yang mana juga akan memberikan penggunanya delapan kekuatan yang berbeda Layaknya kisah dari Issunboshi yang memiliki palu bernama Uchibe no Kozuchi Yang juga memiliki delapan kekuatan itu sendiri Nah ini masuk akal sih jika ceritanya seperti itu Hmm maybe yes and maybe no Gimana menurut kalian So guys itulah tadi breakdown kita mengenai Dojutsu baru Kawaki adalah mata Isshiki yang belum bangkit secara sempurna Kemungkinan besarannya sih seperti itu Jangan lupa kisah di kolom komentar dan subscribe channel ini Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya Thank you telah menonton konten DRTV and will be comeback Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!